selamat menikmati dalam rangka menyampaikan tausia agama sesuatu yang baik dan benar dianya ada pada kita untuk kita berjalan dan melangkah menuju Allah SWT kepada keselamatan kita semuanya kali ini saya ingin menyampaikan firman Allah yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 149 sampai 152 pada ayat 149 kita temukan kalimah yang berbunyi jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dari mana saja kita keluar artinya apa saja aktivitas yang kita lakukan yang kita ada di dalam aktivitas itu kemudian kita keluar menuju aktivitas berikutnya maka hadapkanlah wajah kita itu tentu wajah disini bukan wajah tubuh mainkan wajah batin atau wajah ruh kita kemana? ya ke majul haram ke tempat sudut yang mulia dimana disitu kita melihat Allah yang nyata adalah Muhammad tentu yang dimaksud adalah baikullah hakikat oleh karena kita tidak akan mampu mengingat kembali dimana itu baikullah hakikat di tempat kita bersuara dengan Allah yang nyata Muhammad makanya segala sesuatu dimudahkan oleh Allah kalau disana ada negeri Bakah disini ada Mekah kalau disana ada Baitullah disini ada tandanya yang itu Ka'bah kalau disitu ada Makom Ibrahim disini juga ada Makom Ibrahim nah Ka'bah dan Makom Ibrahim adalah tempat kita menghadap tempat kita melakukan sujud kepada Allah dan Rasul artinya tempat kita menghubungkan rasa diri kita kepada Tuhan disitu nah inilah sebuah kemudahan yang Allah dan Rasul jadikan untuk kita agar mudah kita mengingat tempat itu sebagai tempat kita menggantungkan rasa diri kita seketika kita berhadapan dengan Allah dan Rasul di dalam sholat kalau tidak dibuatkan Bakah menjadi Mekah baikullah hakikat menjadi Ka'bah sebagai tandanya kemudian dibuat tanda yang namanya Makom Ibrahim lu bagaimana kita mengingatnya apa yang kita ingat begitu jadi kalimat ini mengatakan dari mana saja kamu keluar dalam processing apapun yang nanti kamu akan keluar dan berpindah kepada processing lainnya hadapanlah wajahmu ke Majul Haram tadi ke tempat sejud yang mulia walaupun statusnya adalah syariat karena hakikatnya di alam sana bahkan di luar santai roh alam itu sendiri nah itu tempat kita mengingat kemudian di lanjutan ayat berikutnya adalah di satu sisi pengertiannya adalah di satu sisi pengertiannya adalah dan hal yang sedemikian prosedur yang sedemikian adalah benar daripada Tuhanmu artinya bukan buatan-buatan gurunya Abu Fikri bukan atau buatan-buatan saudara-saudara penggurunya Abu Fikri atau buatan-buatan Abu Fikri sendiri bukan sesungguhnya ketentuan yang sedemikian itu adalah ketentuan daripada Tuhan untuk apa untuk mempermudah kita mengingat Allah yang nyata adalah Rasul mengingat Rasul yang nyata adalah baikullah hakikat mengingat baikullah hakikat yang nyata adalah Ka'bah makanya saya katakan kalau kita sholat kalau kita menghubungkan diri kepada Allah di dalam sholat jelas dengan ingatan karena Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Toha ayat 14 menjelaskan kepada kita apa itu sholat dan untuk apa itu jelas kalimatnya saudara wa'akim sholah li zikri ini pelajaran Allah yang diberikan kepada Musa pada waktu itu dirikan oleh kamu akan sholat untuk mengingatku dari sini kita tahu ternyata sholat itu memang mengingat lah kalau mengingat artinya itu dengan ingatan makanya saya katakan gerakan tubuh berdiri seperti alif ruku seperti ha sujud seperti mim duduk seperti dal itu bukan sholat tetapi sembahyang namanya kalau sholat itu dengan ingatan kalau sembahyang juga dengan tubuh jadi gerakan tubuh itu menunjukkan gambaran daripada gerakan daripada ruh dengan ingatannya makanya pada surah Al-Baqarah yang lain kita dapatkan kalimah yang berbunyi wa'akimis sholah wa'atuzakah warka'una ma'arokien kan kita temukan kalimah itu diri kelas sholat artinya pendirian kita itu diri kita sebenarnya diri itu dengan ingatannya berdirilah di hadapan Tuhan berhubungan lah dengannya di tempat yang sudah ditunjukkan kemudian wa'atuzakah bayarkan zakat nah kalimah ini bukan zakat uang bukan zakat harta yaitu zakat dalam sholat ada yang kita persembahkan kepada Allah dan Rasul di dalam sholat itu yakni rukun sembah yang tiga belas mulai daripada niat tegak berdiri betul takbiratul ikhram membaca al-fatihah ruku itidal sujud duduk di antara dua sujud duduk tahiyat membaca tahiyat membaca sholawat salam salam pertama terakhir tertib itu yang kita persembahkan nah disimpulkanlah yang tiga belas ini dalam bentuk kalimah inna sholati inna sholati wanusuki wamahyaya wahmamati lillahi rabbil alamin sesungguh sesungguhnya sholatku sholat itu adalah hubunganku inna sholati wanusuki yaitu ibadahku perbuatanku karyaku wamahyaya itulah ruh dia yang hidup wamamati itulah tubuh badan jasad dia yang mati waktu itu kita persembahkan kepada Allah dan Rasul untuk apa untuk dibersihkan untuk dirapikan kembali dengan cara di tempat yang mengalir air di bawahnya disitu aku cabut penyakit hati dalam dada mereka itu Al-A'rab ayat 43 nah jadi caranya Allah membersihkan sholat kita ibadah kita hidup kita mati kita yaitu dengan cara mencabut penyakit hati dalam dada nah inilah kalimah yang disederhanakan dalam bentuk wa'atu zakah tadi jadi diri kalah sholat bayar kalah zakat nah di ujung kalimah itu terdengar kalimah yang berbunyi warka'u ma'a roke'in ruku'lah kamu beserta orang yang ruku' jadi kamu yang mana kamu diri kita yang sebenar diri disuruh ruku' beserta orang yang ruku' orang yang ku'uti yang mana orang yang ruku' itulah badan tubuh jasad kita artinya seketika kita berdiri semestinya ingatan kita juga berdiri seketika kita ruku' nah itu dia ingatan kita juga ruku' makanya dikatakan ruku' lah kamu beserta orang yang ruku' jangan sampai terjadi tubuh kita berdiri tubuh kita ruku' tetapi kita yang punya ingatan itu tidak ruku' kita pergi kemana-mana itu maksud kalimah ruku' lah kamu beserta orang yang ruku' jadi orang yang ruku' itulah tubuh badan jasad kita semestinya roh juga ikut ruku' karena keberadaan tubuh itu menggambarkan keberadaan roh itu sendiri jangan berbeda makanya di ayat berikutnya daripada kalimah yang saya bacakan tadi Allah mengejek kita apa bunyinya adakah patut kamu suruh manusiamu ini kamu suruh manusiamu berbuat berbuat kebaikan tegak seperti alif ruku' seperti ha sujud seperti mim duduk seperti dal Ahmad kamu suruh manusiamu berbuat dengan perbuatan yang tertuji itu Ahmad tadi dalam bentuk berdiri ruku' sujud dan duduk sedangkan kamu lupa diri artinya dirimu itu kemana-mana loh ke kantor ke pasar ke mall memancing ikan menghitung uang rapat sedangkan kamu membaca kitab arti membaca kitab di sini adalah sedangkan kamu membaca bersuara berkata tentang ayat-ayat yang ada dalam kitab suaramu merdu mahratajudmu bagus menyentuh rasa diri tidak sedikit orang yang menangis mendengarkan engkau menjadi imam tapi sayang itu dalam bentuk siul-siul saja tepuk tangan saja kenapa? ya karena kita lupa diri nah itu dalam hal ini kamu itu berakal apa tidak kata Allah nah itu maksudnya itu jadi kita diejek oleh Allah tadi diejek oleh Rasul adakah adakah patut kamu suruh manusiamu berbuat baik kamu sendiri lupa dengan diri mulutmu membaca ayat-ayat dalam kitab adakah kamu berikir adakah kamu berakal tentang proses yang terjadi pada waktu itu mengapa kalimatnya langsung kepada adakah kamu berakal karena sholat yang kita lakukan itu usaha kita mendekatkan diri kepada Allah itu menyentuhkan rasa diri kita kepada Rasul Rasul itu wujud serta Allah itu tapi yang kita lakukan adalah bukan itu itu makanya dikatakan oleh Allah afalatakilun adakah kamu itu punya akal afalatafakarun adakah kamu itu berfikir afalatubsirun adakah kamu itu melihat afalatasma'un adakah kamu mendengar semua apa yang kamu buat itu itu maksudnya saudara nah jadi jangan seperti itu makanya Allah jadikan bakah menjadi mekah baikullah diberikan tandanya yaitu Ka'bah di depan Ka'bah ada tandanya makom Ibrahim supaya mudah kita sholat dengan ingatan kita itu tujuannya makanya dari mana saja kita keluar apapun aktivitas kita di dalamnya semestinya kita menghadap dulu ke majlil haram berjumpa dulu dengan Rasul wujud serta Allah melaporkan apa yang kita buat kira-kira apa masukkan supaya kita jangan salah di dalam melakukan tindakan tindakan yang ada pada aktivitas itu saudara makanya di ujung ayat tadi yang dikatakan dan tidaklah Allah itu lalai terhadap apa yang kamu buat artinya Allah tahu apa yang kita suarakan apa yang kita katakan apa yang kita perbuat yang mau tak mau Allah tahu karena itu kan ada pada surat Al-Hadid itu sesungguhnya dia mengetahui tentang kamu itu dengan adanya zat di dalam dada di zat sudur dengan zat yang ada di dalam dada kalau Allah itu maha zat Muhammad itu zatnya Allah sedang kita zat Allah itulah ruh tadi dia mendengar dengan pendengaran siapa dengan pendengaran Allah dan Rasul dia melihat dengan perlihatan siapa dengan penglihatan Allah dan Rasul dia merasa dengan rasa siapa dengan rasa Allah dan Rasul makanya mau tak mau pasti dia tahu apa yang kita dengar apa yang kita lihat apa yang kita rasakan apa yang kita fikir dan apa yang kita buat pasti dia tahu itu kuncinya saudara nah sesungguhnya Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang kamu buat itu alasannya kemudian Al-Baqarah 149 kita berpindah kepada Al-Baqarah ayat 150 disitu tertulis kalimahnya nah ini lengkap lagi sama kalimatnya tapi ada tambahan disini dari mana saja kamu berada dari mana saja kamu keluar hadapkan wajahmu kebicil haram ditambah dengan kalimah dimanapun kamu berada hadapkan wajahmu ke tempat itu yaitu masjid haram kembali saya ingatkan pengertian wajah disini bukan wajah tubuh tetapi wajah ruh itulah ingatan untuk apa nah ini Allah Allah dan Rasul mengajarkan kepada kita jurus jadi kita menghadap kepada masjid haram dari mana saja kita keluar dimanapun kita berada kita hadapkan wajah kita ingatan kita ke masjid haram tujuannya adalah untuk menangkal jadi ibarat dalam ilmu silatnya ini adalah jurus untuk menangkal pengaruh manusia di dalam mempengaruhi diri kita seketika kita berhadapan dengan Allah dan Rasul di dalam sholat makanya lanjutan ayat berikutnya adalah aku perintahkan kepada kamu untuk kamu berada di masjid haram di dalam sholat supaya tidak ada hujah bagi manusia atas kamu tidak ada alasan bagi manusia atas kamu untuk mengganggu kamu seketika kamu berhadapan dengan Allah dan Rasul di dalam sholat kecuali bagi mereka yang zolim apa boleh buat mereka akan dipengaruhi mereka akan diseret ditarik kemana-mana oleh manusia siapakah orang yang zolim disini orang yang zolim disini adalah kita ruh tadi yang dia mau dibawa oleh manusia keluar daripada sholat Pak Bu Fikri ini kami sudah mulai bingung kan kita sholat kok kita ditarik oleh manusia dulu kan sudah saya sampaikan antara kita dengan manusia itu tidak sama kalau kita yang datang daripada Allah akan kembali kepada Allah kita juga yang mengatakan setiap acara taziah kan kita katakan innalillahi wa inna ilahi roji'un sesungguhnya kami datang daripada Allah nantinya semestinya kembali juga kepada Allah nah kami yang datang daripada Allah itu itulah ruh tadi dia bernama Nur Muhammad ya seketika dia terlahir dan terzohir daripada Muhammad namanya Nur Muhammad seketika dia menatap Allah yang nyata dalam Muhammad namanya mu'min seketika dia ditiupkan ke dalam tubuh namanya ruh seketika dia terpari dalam dada ini namanya insan nah itu dia bernama dengan nama tubuh sebenarnya dia bukan tubuh dia adalah ruh tapi dia bernama dengan nama tubuh yaitu insan nah nama tubuh yang lain adalah anasu itu menunjukkan kepada sifat insan pantang kelintasan pantang kerendahan pantang kurang pantang kalah disatukan empat sifat ini muncul sepuluh sifat ajib ria takabur iri dengki hasud fitnah tamak loba dan sombong sepuluh tambah empat empat belas muncul tiga sifat benci dendam dan menghancurkan atau membunuh nah yang memiliki sifat seperti itu adalah insan seketika dia menggunakan sifat itu namanya anasu inilah wujudnya tubuh kita nah tubuh inilah beserta sifatnya tadi yang sering mempengaruhi kita di dalam sholat yang sering menghambat kita seketika kita bertemu dengan Allah dan Rasul di dalam sholat nah tujuan kita menghadap ke mujul haram yang disitu ada tanda bayitullah yang disitu ada makhub ibrahim mantap mantap lah kita disitu maksud Allah dan Rasul adalah supaya jangan sampai ada pengaruh manusia ini terhadap kita jangan sampai ada alasan sebab bagi manusia untuk menarik-narik kamu untuk membawa kamu kemana-mana melaksanakan kepentingan-kepentingan yang sedar pada kamu dalam sholat itu tujuannya kita dihadapkan kepada tempat sujud yang mulia itu saudara kecuali mereka orang yang zolim orang yang mencelakakan dirinya sendiri yaitu orang yang mau diajak ke sini mau oleh manusia diajak ke pasar mau diajak ke mall mau diajak ke kebun mau diajak memancing ikan mau padahal dia di dalam sholat bertemu dengan Tuhannya itulah orang yang zolim yang zolim itu kita kita yang mau diajak oleh manusia kemana-mana itu nah itulah maksud ayat tadi dari manapun kamu keluar dimanapun kamu berada hadapkan wajahmu kecil haram supaya tidak ada hujah tidak ada alasan manusiamu itu membawa kamu kemana-mana kan sudah ada jaminan bagi Allah untuk kita yaitu surat Ali Imran ayat 96 itu yang bunyinya mandakalah kena aminah nah itu dia siapa sudah masuk ke dalam rumah itu baitullah maka amanlah dia aman dari siapa aman daripada jin iblis syaitan yang sebenarnya jin iblis syaitan itu adalah sifat daripada manusia itu sendiri seketika dia membawakan sifat yang 17 manusia itu bernama dengan jin seketika dia berbisik menyampaikan hasrat diri yang buruknya kepada orang lain tentang seseorang namanya iblis seketika dia melakukan perbuatan itu untuk menghancurkan orang yang dia tidak suka untuk memusnahkan orang dia diirikan namanya syaitan itu jadi begitu saudaraku mendakalah karena amin barang siapa masuk ke rumah itu maka amanlah dia itu yang Allah ajarkan kepada kita dari mana saja kita keluar dimana kita berada hadapkan wajah dengan menghadapkan wajah atau ingatan kita ke situ sama artinya kita masuk ke dalam rumah itu supaya tidak ada hujah bagi manusia ini untuk mempengaruhi kita untuk menarik kita membawa kita kemana-mana di dalam sholat makanya Allah itu memberikan ingat kepada kita adakah kamu melihat orang yang menghalangi hamba untuk sholat kepada Allah dan Rasul di tempat itu kita katakan tidak kenapa kita katakan tidak ya karena kita selalu melihat ke luar diri kita selalu mempelajari hal-hal yang berifat teks umum dan fisik padahal yang dimaksud oleh Allah itu adakah tidak kamu melihat yang di dalam diri ini juga mempengaruhi kamu untuk melaksanakan sholat menghambat kamu bertemu dengan Allah dan Rasul dalam sholat adakah kamu melihat nah kalau kita tidak mengkaji ilmu ini kita tidak tahu tapi oleh Allah dan Rasul dimudahkan kita dipahamkan kita akhirnya kita tahu ternyata benar ada terasa keberadaannya seketika takbir diangkat Allahu Akbar sudah kita kemana-mana akhirnya sudah salam kanan salam kiri tidak jadi bertemu dengan Allah itulah dia makanya dalam surah Al-Jin surah Al-Jin ini adalah informasi daripada orang tua saya Bapak Profesor Doktor Imam Suprayogo beliau memberikan kepada saya surah Al-Jin ayat 19 walaupun itu buruk beliau adalah sebagai pertimbangan bagi saya tapi saya katakan insya Allah ini benar apa bunyinya apa suaranya apa katanya yang ada pada surah Al-Jin ayat 19 itu bunyinya adalah wa'annahu lama kamu abdullahi ya do'uhu kodo yakununa ilahi li badani itu masukkan dari beliau untuk saya dan saya terima dengan baik dan itu benar adanya nah sesungguhnya para jin itu mengerumuli hamba seketika hamba itu melaksanakan sholat kepada Tuhannya para jin itu menggerubuti menutupi penuh diri kita ini dalam mereka menghambat kita untuk bertemu Allah dalam sholatnya diperkuat diperkuatkan kalimah berikutnya walai wa'ilaihi li badani dan semua itu ada di badannya dia ditunjukkan jelas kalimahnya itu kepada kita adalah para jin itu menggerubuti seorang hamba seketika dia melaksanakan sholat dihadapan Tuhannya dan dia mengerubuti dia mengerumuni tentu pada badannya li badan jadi benarlah apa adanya seketika Allah bertanya Arab ayat al-lazian ha'ab dan izah sholat adakah kamu melihat orang yang menghambati hamba seketika tidak bertemu dan Tuhannya dalam sholat jawabnya tidak karena kita belum tahu ternyata kita tahu yang menghambat itu adalah manusia manusia mana bukan manusia lain manusia kita ini dia yang di dalamnya ada sifat yang 17 dia ada dia terasa dia tersembunyi itulah jin dia menggerubuti dia menutupi dia rame bersama kita di dalam badan itu kesimpulan pada surat al-jin ayat 19 jadi benar Allah dan Rasul benar informasi kitab Quran ini menunjukkan kepada kita sebagai pendomaan saudara nah itu jadi setelah kita menyadari ini hati-hati kita setelah kita berada di masjid haram jangan ingatan kita jangan mau kita diajak keluar jangan mau oleh karena kita tetap di dalam tubuh sedangkan yang keluar itu adalah ingatan kita tentu ada hubungan kita dengan manusia dia tinggal narik-narik kita aja lagi ke kiri ke kanan ke atas ke bawah ke muka ke belakang jangan mau pertahankan itulah perjuangan itulah jihad itu saudara maka benarlah kata rasulullah sesungguhnya musuh yang perlu kamu lawan itu adalah musuh yang ada pada tubuhmu itu sebang sahawa nafsu dunia syaitan akan begitu apa itu hawa mengapa timbul hawa dikatakan oleh nabi karena anasir angin telah menunggu segala rongga pada kita nah anasir angin itu namanya roh rehan sifatnya pantang kelintasan itu yang saya katakan tadi apa itu nafsu mengapa timbul nafsu karena anasir air telah menjadi urat benak tulang pada kita maka timbul nafsu nah nama anasir air itu adalah roh rahmani sifatnya apa pantang kerendahan mengapa timbul dunia karena anasir tanah telah menjadi daging kulit bulu atau roma pada kita maka timbul dunia nah nama anasir tanah itu adalah roh casmani nah itu mengapa timbul syetan karena anasir api telah menjadi darah pada kita maka timbul syetan nama rohnya itu adalah roh idafi sifatnya pantang kalah jadi pantang kelintasan pantang kerendahan pantang kurang pantang kalah itulah sumber daripada 10 sifat yang saya katakan tadi 4 tambah 10 14 muncul 3 sifat benci dendam mengencurkan atau membunuh nah inilah yang menggerubuti kita ya bagaimana tidak menggerubuti kita daging kulit bulu adalah dia segala udara dan angin yang ada di selat-selat tubuh kita adalah dia darah adalah dia semuanya adalah dia makanya kita dipengaruhi dikuasai oleh dia tetapi Allah dan Rasul menjamin kalau kita tetap-tetap saja pendirian kita di dalam bayi hakikat pada dasarnya dimusul haram pada syariatnya insyaallah janji Allah mengatakan mendakalaukana aminah siapa yang masuk kepadanya ke rumah itu aman dia dari siapa dari jin iblis syetan yang itu pada dasarnya manusia manusia mana ini saudara nah nanti setelah bagus sholat kita bagus dialog kita dengan Allah dan Rasul dicabutlah penyakit hati dalam dada penyakit hati itu artinya kebiasaan daripada jin iblis syetan manusia kita tadi akan dirubah menjadi sesuatu yang lain nah makanya hawa nafsu dunia syetan itu tidak boleh dibunuh karena dia potensi kehidupan bagi kita untuk kita mencapai Allah dan Rasul di dalam sholat sholat ini untuk akhirat kita nanti tapi dirubah nah itu pernah saya analogikan dengan mobil tadi kan bahwa akal fikir kita mampu menciptakan kenderaan yang bernama mobil itu tanpa angin mobil itu tidak bisa berjalan walaupun mobilnya bagus kenapa rodanya mobil itu terbuat dari ban ban itu harus ada anginnya kalau tidak ada angin tidak bisa dia bergerak kalau dia bergerak juga tidak bagus tidak nyaman kita di atasnya itu walaupun mobilnya mahal nah itu kemudian mobil itu juga ada tabulatornya tempat kita menyeramkan air di dekat mesinnya biar mesinnya tidak terlalu panas kalau habis airnya pecah mesin tadi tidak bisa kita gunakan mobil tadi walaupun mobilnya bagus nah itu kemudian mobil itu harus berdiri di atas tanah tanah itu bagian daripada bumi tanpa tanah tanpa bumi ya mobil itu tidak bisa berjalan berjalan juga dimana tidak ada tempat tegaknya nah begitu juga api walaupun sifatnya itu ganas membakar tak perlu siapapun dia dibakarnya tapi dengan akal fikir kita dengan pengendalian diri kita terhadap dia maka jadilah api itu energi pada mobil tersebut dalam bentuk listrik dalam bentuk percikan hati di dalam mesin ya kalau tidak ada itu tidak berjalan mobilnya nah jadi sholat itu sebenarnya adalah untuk memperkuat diri kita memperkukuh diri kita agar kita bisa mengendalikan yang 17 sifat tadi supaya dia bisa menjadi baik bermanfaat bagi kita dalam hidup kita di dunia ini menuju Allah dan Rasul dalam sholat hingga ke akhirat nanti itu tujuannya saudara nah inilah kalimah yang di ujung tadi janganlah kamu takut kepadanya takutlah kepadaku itu kan ujung ayat tadi kalimat ayat tadi janganlah kamu takut kepadanya takutlah kepadaku apakah kita takut kepada manusia kita kepada jin iblis setan yang ada pada manusia kita pada dasarnya kita tidak takut tapi sikap kita menunjukkan kita takut karena kita bisa dibawanya kemana-mana padahal kita sedang berhadapan Allah dan Rasul dalam sholat itu menunjukkan sikap takut kita dengannya maka janganlah kamu takut kepadanya tapi takutlah kepadaku artinya takutlah kamu meninggalkan suara kata dan dialogmu denganku seketika kamu berhadapan dengan aku di dalam sholat takutlah kamu itu takutlah kamu disitu makanya di ayat lain dikatakan ya ya Bani Israel nah kan pernah saya sampaikan itu di bawah ayat tadi dikatakan kamu di dalamnya tidak diterima syafaat di dalamnya tidak terima tebusan dan kamu waktu itu tidak ditolong real kita sendiri saudara yang berjuang nah momen itu adalah sholat tadi itu yang dimaksud takutlah kamu kepadaku kepada momentum yang aku buat itu sholat jangan sampai terjadi kamu ditarik ke kanan ke kiri ke atas ke bawah ke muka ke belakang oleh manusiamu yang padanya ada tujuh belas sifat yang padanya disimpulkan itulah jin iblis setan itu saudaraku untuk apa li utima ni'mati alaikum la alaikum tahtadun nah aku ajarkan semua ini kepada kamu supaya aku lengkapi aku sempurnakan ni'matku mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk itu kalimah yang ada pada ujung ayat tadi nah jadi peraturan menghadap ke masjidlah haram ya faliyak budur babazal baik kau sembah Tuhan disini fatah khizumi makoma ibrahim sholat habis sebagian makom ibrahim kamu sholat disini itu adalah untuk menjaga kita daripada pengaruh manusia tadi jangan sampai mereka menarik kita nah kalau berhasil kita mempertahankan diri di tempat itu tidak dipengaruhi oleh manusia kita yang padanya ada jin iblis setan itulah untuk melengkapi untuk menyempurnakan nikmat atau rasa diri kita sehingga rasa kita tajam nikmat kepada kita itu baik mampu kita merasakan rasa orang lain ya kalau kita sudah mampu merasakan rasa orang lain artinya kita sudah mampu merasakan diri kita kalau senang di kita tentu senang di orang sakit di kita tentu sakit di orang begitu nah berdasarkan timbang rasa inilah agama itu didirikan pendirian itu ditegakkan supaya ini bisa bermanfaat bagi diri kita keluarga kita masyarakat kita bangsa dan negara kita tidak seperti yang terjadi akhir-akhir ini kita kita gampang menyakiti orang mencaci orang memarahi orang mempitnah orang memberangus orang merugikan orang membunuh orang hanya karena keinginan hawa nafsu dunia syaitan kita terganggu tanpa kita rasakan lagi kalau itu yang terjadi pada diri kita apakah kita mau dibegitukan nah itu nah ini terlalu tinggi untuk kita bicarakan saudara lebih baik saya bercerita tentang kelompok kita yang mengaji dalam kelompok kita yang belajar ini kenapa sering terjadi cekcok antara santri yang satu dan santri yang lain kenapa dikatakan oleh Allah dan Al-Quran sesungguhnya sesungguhnya tidak akan terjadi pertikaian diantara mereka ahli kitab artinya orang sudah mengerti apa itu kitab kecuali sudah datang keterangan kepada mereka nah itu cekcok dia dari mana mulainya daripada rasa iri dengki kepada saudaranya sendiri saudaranya mulai lebih pintar lebih pandai lebih pasif mulai punya pengaruh dalam lingkungan belajar di masyarakat kita terganggu semestinya tidak boleh terganggu kita Alhamdulillah saudaraku mulai maju mulai bangkit mulai berkembang justru perjuangan saudara kita juga perjuangan kita juga tetapi kita lupa dengan apa yang kita pelajari sendiri makanya di berbagai daerah itu yang banyak terjadi itu saudara itu makanya kita lambat maju kenapa lambat maju karena kita tidak kompak kita selalu berselisih kita bertengkar yang kita pertengkar itu kaji terlalu kaji yang kita tangkap itu pasti sesuai dengan kapasitas akal fikir kita artinya seseorang itu menangkap pemahaman kaji itu bermula dari kapasitas akal fikir mereka bermula daripada latar belakang hidup mereka maka yang keluar dari suara kata mereka itu biasanya diwarnai dari kapasitas akal fikir itu diwarnai dari latar belakang kehidupan mereka yang memang itu tidak sama kita paksakan untuk sama itu makanya terjadi pertikaian itu saudara semestinya itu tidak terjadi harus kita pahami itu silakan saja saudara kita punya paham begini begitu ya silakan saja kapasitas akal fikirnya di situ kita punya pemahaman begini ya silakan saja kapasitas akal fikir kita di sini tidak perlu kita ribut tidak perlu kita persoalkan apalagi kita sampai saling benci membenci saling upat mengupat saling pitnah mempitnah itu luar biasa parahnya lebih parah daripada orang-orang yang tidak mengaji saudara nah itu nah saya lanjutkan lagi ayat tadi jadi tujuan Allah subhanahu wa ta'ala nah dari tadi saya ngomong Allah subhanahu wa ta'ala nah itu Allah subhanahu wa ta'ala itu kalau di Indonesia kan artinya Allah suci dia di atasnya nah itu jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu artinya Allah suci dia di atasnya siapakah dia di atasnya Allah ini hebat kisahnya saudara jadi Allah subhanahu wa ta'ala Allah suci dia di atasnya ini menunjukkan kepada wujud serta Allah itu saudara ya suci dia di atasnya dia menunjukkan kepada Rasul Rasul itu yang di atas Allah dia itu pasti suci apakah derajat Rasul di atas Allah tidak begitu maksudnya tetapi Rasul itu yang nyata di belakangnya Allah Nabi itu yang nyata di belakangnya Rasul artinya kesucian Nabi kesucian Rasul mutlak sebagaimana Allah mesucikan dia makanya Allah subhanahu wa ta'ala Allah suci dia di atasnya ya Allah tetap suci di atasnya itu siapa kalau dibalik direbahkan di depannya itu siapa wajah Allah itu apa itu tadi mulai dari Nabi sebagai wujud nyatanya Rasul mulai dari Rasul wujud nyatanya Allah jadi yang di atasnya yang di depannya itu adalah Nabi di belakang Nabi adalah Rasul di belakang Rasul adalah Allah itu maksudnya subhanahu wa ta'ala baik kita lanjut kepada ayat berikutnya nah ini unik ayat berikutnya itu ayat 151 kayaknya kita tidak sampai 152 karena orang sudah mengaji di waktu subuh ini kama arsalna fikum rasulum minum nah itu sebagaimana kami telah mengutus Rasul kama arsalna fikum sebagaimana kami telah mengutus Rasul di dalam kamu jadi sebagaimana kami kalau kami sudah Allah dan Rasul itu yang nyata dah Nabi yang saya katakan tadi ternyata Allah dan Rasul beserta Nabi telah mengutus Rasul ada di dalam kita ada di dalam kita jadi fungsi dari Rasul yang Allah dan Rasul utus ke dalam diri kita yaitu yaitlu yaitlu alaikum ayatina jadi Rasul itu membacakan ayat kami kata Allah dan Rasul dan dan mensucikan kamu dan mengajarkan kamu tentang kitab dan mengajarkan pula kepada kamu tentang sesuatu yang kamu tadinya tidak tahu menjadi tahu nah disinilah kita akan tahu saudaraku bahwa Muhammad itu Rasulullah itu sudah jelas dia dia abdi daripada Allah itu sudah jelas dia wujud serta Allah itu sudah jelas tetapi Muhammad Rasul itu juga ada Rasulnya dia juga punya utusan siapa utusan itu ruh yang alam dada kita diri kita yang sebenar diri dia ini adalah utusan Rasul Rasul yang mana utusan Muhammad Muhammad itu adalah utusannya Allah jadi sudah benar pernyataan orang tua kita yang mengatakan ada Muhammad Rasulullah ada Muhammad Abdi Rasul nah kita ini ruh ini mu'min ini itulah Muhammad Abdi Rasul yang sengaja diutus ke dalam tubuh kita untuk apa untuk dia membacakan kitab dan hikmah untuk dia mensucikan diri kita untuk mengajarkan kepada kita sesuatu yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu kita yang mana nah ini harus jelas kalimatnya kita yang mana ya kita yang manusia ini kita yang manusia ini didatangkan oleh Allah Rasul utusannya ke dalam diri kita itulah ruh mu'min diri kita sebenar diri maksudnya jadi ruh atau mu'min tadi atau diri kita sebenar diri untuk mengajar manusia ini mendidik manusia ini mensucikan manusia ini mengajarkan kepada manusia ini sesuatu yang mereka tidak tahu akan jadi tahu itu itu saudara jadi Allah dan Rasulnya mengutus Rasul itu adalah ruh itu adalah mu'min itu diri kita sebenar diri untuk mengajar siapa untuk mengajar manusia kita ini itu tadinya begitu bukan kita untuk dijajah oleh manusia tapi manusia itu untuk kita didik kita bina kita arahkan menjadi baik supaya dia bermanfaat bagi kita ruh tadi seketika di dalam sholat seketika kita menuju Allah dan Rasul nantinya sewaktu kita mau meninggalkan dunia ini itu maka dikatakan tadi kalimatnya kamar sana fikum kamar sana fikum sebagaimana kami telah mengutus Rasul di dalam kamu dia menceritakan ruh tadi itu Rasul gama arsana fikum Rasul la minkum sebagaimana kami telah mengutus Rasul yang ada dalam diri kamu itu pun adalah bagian daripada kamu minkum ya lu alaikum ayatina untuk membacakan ayat kami kepada kamu wahai manusia artinya untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia kemudian wayuzakikum untuk mensucikan kamu membersihkan kamu memperbaiki kamu kemudian wayu'alimukumul kitab al-hikmah dan mengajarkan kepada manusia itu kitab dan hikmah nah itu dan mengajarkan kepada manusia ini sesuatu yang dia tidak tahu akhirnya dia menjadi tahu nah disinilah kita baru tahu saudara itu ternyata manusia ini dengan 17 sifatnya itu jin iblis setan tadi adalah bagian daripada kita juga yang dia juga harus diselamatkan dibawa pulang kembali kepada Allah dan Rasulnya oleh siapa oleh ruh oleh mu'min oleh diri kita sebenar diri makanya kita diutus masuk ke dalam ini sama-sama pulanglah kita kepadanya begitu saudara maka saya katakan dari dulu seketika Allah menjadikan empat pasal daripada Muhammad bumi yang diberkati aras di bumi sorga neraka mu'min nah mu'min ini adalah nurnya Muhammad tidak laki-laki tidak perempuan nur cahaya seketika masuk ke dalam tubuh yang terbuat dari cahaya dia bernama malaikat itulah Zibril Saes seketika dia masuk tubuhnya kebetulan adalah tanah itulah Adam dan keturunannya seketika dia masuk tubuhnya terbuat dari api itulah jin dan sebangsanya itu itu level satu level dua seketika dia masuk tubuhnya adalah angin namanya Roh Rehan seketika dia masuk tubuhnya terbuat dari air namanya Roh Rahmani seketika dia masuk tubuhnya daripada tanah namanya Roh Jasmani seketika dia masuk tubuhnya adalah api rohnya adalah Idhafi namanya ada level dua ini roh angin roh air roh tanah roh api disatukan tercipa langit tercipa bumi tercipa isi daripada segala galanya termasuk gunung lembah sungai laut danau hewan-hewan yang tumbuh-tumbuhan biji-bijian buah-buahan itulah yang disantap oleh orang tua kita disantap oleh orang tua kita buah-buahan biji-bijian sayur-sayuran air diminum diolah dalam tubuh itu inti pati tanah tadi itulah spermatozoa nah terbuatlah spermatozoa itu daripada anasir angin air tanah tadi ternyata langit bumi lembah danau sungai hewan daun-daunan biji-bijian buah-buahan isi dalamnya sama dengan kita Nur Muhammad cuman bedanya mereka itu tercipta daripada processing senyawa kimia dia adalah punya nyawa benar punya jiwa benar tapi tidak ada ruh nah kalau kita punya nyawa punya jiwa ditiupkan ruh maka pada diri kita itu ada dua yang satu adalah nyawa atau jiwa setelah sempurna untuk tubuh kita baru ditiupkan ruh nah ruh inilah utusan untuk siapa untuk kita manusia untuk sejiwa untuk senyawa supaya sama-sama baik supaya sama-sama berkawan dan kembali ke tempat semula nah begitu begitu juga hewan sayur-sayuran buah-buahan biji-bijian seketika tidak disembelih kenapa dalam surat Al-Haji itu diperintahkan kita menyembelihnya di sisi baikullah supaya mengembalikan dia kepada Tuhannya sebagai pertanggung jawaban kita untuk mengembalikannya yang mereka itu di luar diri kita kononlah yang dalam diri kita itu tadi maka diutuslah oleh Allah dan Rasul Rasul pula ia ada dalam diri kita ternyata Rasul itu adalah roh kita mu'min diri kita yang sebenarnya diri ternyata kita juga adalah Rasul seolah-olah makanya dalam kajian kita ini kita kenal adalah Muhammad Rasulullah Muhammad Abdi Rasulullah itu ruh Muhammad Nabil Umina Muhammad Nabi artinya Muhammad yang membawa dia buta mana Muhammad yang membawa ini tapi dia buta dia tuli maka dibuka lah buta itu biar dia bisa melihat dibuka lah tuli itu biar dia bisa mendengar dibuka lah segala-galanya biar dia bisa berpikir dan merasa maka jadilah dia sebagaimana yang Allah gandaki telah sebutnya kenapa seketika kita nanti habis tugas dibawa ke Baitullah tapi sebelum Baitullah kita berada di surga dulu di pintu surga tidak bisa masuk kita harus menunggu sang jiwa sang nyawa atau manusia kita tadi kenapa karena kita keluar duluan kita keluar duluan seketika Israel mengatakan wahai Abu Fikri bersiap-siaplah sebentar lagi Allah akan memanggilmu Rasul akan memanggilmu dengan kalimah kalimah itu yang menjadikan roh ini keluar seperti air keluar dari ceret ditampun dengan gelas dibawa oleh para malaikat ke surga ke tempat kita beristirahat transit namanya surga apakah kita bisa masuk ke dalam surga belum ada yang kita tunggu siapa dia si jiwa tadi ya si jiwa si nyawa tadi si manusia tadi si insan tadi kenapa dia terlambat ya karena kita tinggalkan kita duluan kapan dia keluar dari tubuh kita seketika malaikat Israel mencabutnya ah maka dia keluar waktu itu dia bertanya mana saudaraku tadi sahabatku tadi kawanku tadi mana dia kenapa aku ditinggalkannya dia bertengkar dia protes malaikat Baut dia protes dia ribut makanya didengarkan oleh Allah didengarkan oleh Rasul dipanggil dengan kalimah yang sama seperti mengeluarkan ruh di tubuh tadi apa bunyinya wahai jiwa yang sudah tenang wahai nyawa yang sudah tenang wahai insan yang sudah tenang yang sudah baik kembalilah kepada Tuhanmu dengar redo dan diredoi nah kembali dia diantarkan nah bertemulah dia dengan ruh di depan pintu sorga si jiwa tadi si nyawa tadi si manusia tadi si insan tadi setelah dia berhadapan-hadapan diperintah dia fatkuli filibadi artinya menyatulah kamu setelah menyatu maka terbentuklah tubuh yang baru tubuh yang baru saudara yang laki-laki berusia 25 tahun sampai 30 tahun yang perempuan berusia 17 tahun itu yang dikatakan itu yang dikatakan oleh Rasulullah setelah terbentuk tubuh yang baru apa yang terjadi baru terjadi kalimat fatkuli filjanati masuklah kamu ke dalam taman sorgaku bernikmat bersama bersama siapa bersama Allah yang di surga lain lagi jadi kita harapkan menjadi hamba Allah Tuhan rumah di Baitullah bukan di surga saudara tapi kalau tidak dapat apa boleh buat di surga pun sudah bagus daripada di neraka demikian saudaraku kamuslimin dan muslimat karena waktu juga yang mematasi kita suara ngaji di masjid sudah terdengar maka kita tutup pertemuan kita pada momen ini lebih dan kurasa mohon maaf wabila taufiq al-hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati